Nah, jadi kenapa terjadi mentalitas koruptif? Itu oleh karena dia belum selesai Jadi dalam pikirannya Mindsetnya Menduduki jabatan itu untuk menikmati Berbalik ya Iya, jadi di ruang publik Ada pejabat negara, lalu selfie Dengan kendaraan mewah Iya kan? Dan kendaraan mewah itu hasil korupsi Bagaimana kita bisa mencegah terjadinya korupsi? Betul, betul Iya kan? Yang paling efektif untuk mencegah korupsi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ekbis dimanapun berada sore hari ini Kita jumpa lagi di Studio Ekbis Banten Edisi 14 Maret 2023 Di studio sudah hadir Narasumber kita Bapak Dr. Fadlullah Yang mengisi dan Menjadi narasumber utama ya Di tema Moderasi beragama dan Kebetulan sore hari ini sudah Sesi keempat berdokter ya Tanpa terasa Kalau di sesi 1, 2, dan 3 Kita masih berbicara secara umum Soal-soal prinsip-prinsip Pluralisme Dan lain sebagainya Nah hari ini kita coba Masuk pada wilayah Standarisasi Keimanan dan ketakwaan Khusus Dalam konteks pejabat publik Nah kenapa ini perlu Perlu didiskusikan Karena selama ini Bahwa standarisasi Keimanan dan ketahuan Kalau Pernyataannya Dalam sumpah itu Seperti persis Bahwa orang itu Tidak teruji Nah sementara ketika dia Menjadi pejabat publik Ada kemungkinan Kemungkinan misalnya Korupsi dan sebagainya Ini kalau lebih jauh Kira-kira gimana Pak Dokter Artinya Apa sih sebenarnya Ketakwa di ruang publik Monggo Pak Dokter Baik Jadi Kang Ali Diskusi tentang Takwa di ruang publik Ini Sangat Serius saya kira Seluruh warga negara Indonesia Untuk mempertimbangkan Dan untuk Mendalami lebih jauh Jadi Kalau dibaca Persyaratan untuk menjadi Pemimpin publik Mulai dari kepala desa Kemudian Bupati Wali kota Gubernur Sampai Presiden Republik Indonesia Demikian juga Anggota Ligis Latif Itu Beriman dan bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa Betul Iya kan Ini Syarat serius Atau syarat formal Sepertinya syarat formal Pak Dokter Coba kita bandingkan Dengan Misalnya syarat yang lain Yaitu Sehat Jasmani Dan rohani Dan begitu Sehat Jasmani Dan rohani Ini kan Harus dibuktikan Betul Dan untuk Pembuktian itu Dinyatakan Misalnya Harus Ada keterangan dokter Iya kan Dari rumah sakit Yang ditunjuk oleh Panitia Misalnya oleh KPU Dan itu legal standingnya jelas ya Jelas Dan kalau dinyatakan Tidak sehat Tidak boleh Maka batal Kan begitu Begitu juga Sehat rohani Nah sehat rohani itu Direduksi sebenarnya Tapi itu agak lumayan Lumayan Diundanglah seorang Diundanglah seorang psikiater Seorang psikolog Yang dengan sejumlah instrumen Sejumlah pertanyaan Lalu disimpulkan oleh para ahli Bahwa Kandidat ini Sehat Secara mental Sehat secara rohani Dan boleh Dan dia siap Memimpin Di bawah tekanan Iya kan begitu Nah sekarang Apakah syarat iman Dan takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Itu serius Serius Keseriusan itu Hanya dibuktikan Misalnya dengan Membuat surat pernyataan Oh betul Iya kan Bahwa yang bersangkutan adalah Beriman Beriman Dan bertakwa Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Nah lalu yang Yang menjadi pertanyaan Pak Doktor Yang menjadi Kekhawatiran Pak Doktor Antara perbandingan Dua syarat Tadi itu apa kira-kira Jadi Siapa yang Menguji Menjamin Atau menguji Kebenaran dari pernyataan itu Kan kalau Sehat Jasmani Itu kan bukan Klaim pribadi Memang ada Institusi Rumah sakit Yang berkompeten Yang kompeten Begitu juga dengan Rohani Kesehatan rohani Apalagi juga Kalau kita Ada Surat berkelakuan baik Dari kejaksaan Dari Dari apa namanya Kepolisian Gitu kan Pasti ada Ada pihak yang menjelaskan Oh iya Ya betul Gitu loh Sekarang Begitu iman dan bertakwa Siapa Siapa yang menjelaskan Bagaimana Kan ini Harus jelas Ya Nah disinilah Makanya Kalau kita membaca Definisinya Iman dan takwa Itu misalnya Saidina Ali Itu Mengungkapkan Ada empat Sekurang-kurangnya Betul Indikator Seseorang itu Bertakwa Satu Yang satu Al-khawfu Minal jalil Takut dari Allah Al-jalil Tuhan Jadi Bagaimana Seseorang itu Memenuhi Syarat takut Kepada Allah Itu Ya Bagaimana Dia melaksanakan Kewajiban Yang bersifat Pasti Misalnya Bagi yang beragama Ada keterangan Dari Pengurus Masjid Bahwa Yang bersangkutan Itu rajin Melaksanakan Sholat Yang beragama Kristen Dia dapat Keterangan Dari Gereja Bahwa dia Rajin Kebaktian Misalnya Itu bukan Klaim Pribadi Harus ada Pihak Ada Rekomendasi Bitansil Berbuat Berbuat Berdasarkan Kitab Suci Dia bisa Menyelaraskan Kehendaknya Sesuai dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Esa Dan Kehendak Tuhan Itu Tertulis Di dalam Kitab Suci Betul Dalam konteks Bernegara Tentu Kitab itu Adalah Undang-undang Ya Tentu nanti Kitab Suci Itu Dikorespondensikan Dengan Konstitusi Jadi Sehingga nanti Itu bisa Diuji Pikiran-pikirannya Kelayakannya Iya Apakah Seseorang itu Cara Pandangnya Iya kan Arah dari Tujuan politiknya Selaras Dengan Kehendak Tuhan Yang tercatat Dalam kitab Suci Dan nanti Dikorespondensikan Dengan Konstitusi Negara Betul Nah ini Serius Sehingga Nanti Ini Tidak hanya Menjadi syarat Formal Jadi Ada uji Uji publiknya Bahwa Betul Seseorang ini Beriman Dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Lalu pengandian Apa Pak Dokter Ketika Harapan Artinya Kajian Atau harapan Dari Pak Dokter Itu bahwa Uji Daripada Keimanan Ketakwaan Seperti tadi Itu harapannya Apa Ya Kita tidak Lagi Mendengar Atau Menemukan Menemukan Berita Di ruang publik Ada pejabat Negara Lalu Selfie Dengan Kendaraan Mewah Iya kan Dan Kendaraan Mewah itu Hasil korupsi Meskipun Dia punya Pribadi Gitu kan Tetap Etikanya Gimana Harus Makanya itu Kata Saidina Ali Yang ketiga Yang ketiga Indikator Seseorang itu Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Itu Apa Al-Qana'atu Bil-Qalil Cukup Merasa cukup Dengan Al-Qalil Al-Qalil itu Ya Ada yang ada Dunia itu Al-Qalil Kecil ya Karena Planet bumi ini Dibandingkan dengan Semesta Itu debu Betul Apalagi manusianya Dan rezekinya Iya Jadi Kalau Agus Saleh Menyebut bahwa Memimpin itu Menderita Ada benarnya Ya berarti Pejabat publik Itu haruslah Orang yang memiliki Komitmen kuat Untuk Mendedikasikan Seluruh pikiran Tenaga Ilmu Dan Bahkan Kekayaannya Gitu kan ya Untuk Melayani Masyarakat Nah Bagaimana mungkin Dia bisa bersikap Seperti itu Sementara Dalam dirinya Dalam dirinya Tidak merasa Selesai Betul Dengan Urusan-urusan pribadi Nah Jadi Kenapa terjadi Mentalitas koruptif Itu oleh karena Dia belum selesai Jadi Dalam pikirannya Mindsetnya Mindsetnya Menduduki jabatan Itu untuk Menikmati Berbalik ya Iya Jadi Ini namanya Al-Qana'at Bil-Khalil Nah yang keempat Yang keempat Ini sangat tinggi Kalau ini Al-Istiyadadu Li-Yomir-Rahil Jadi Memperhitungkan Hari yang akhir Jadi Seluruh Jiwa Raganya Seluruh Amal Perbuatannya Itu Didedikasikan Untuk Mempersiapkan Diri Hari akhir Jadi Tidak ada Satu kata Satu sikap Kecuali orientasinya Kesana Kita ambil Contoh Seperti Umar Ibn Abdul Aziz Bagaimana Ketakwaan Di ruang publik Betul Begitu Datang Apa Kerapat Tandai tolan Mau Soan Soan Nanti dulu Ini urusan Pribadi Atau Urusan negara Kalau Urusan Negara Silahkan Ini kita nikmati Fasilitas negara Tapi kalau ini urusan Pribadi Matikan dulu Sampai Segitunya Sampai Segitunya Apakah Kita Bisa Merumuskan Standar Etik Yang Luhur Bagi pejabat Publik Bahwa Syarat Iman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Ini bukan Syarat Main-main Bukan Syarat Formal Tapi Ini memang Serius Dan Harus Dilakukan Pengujian Publik Nah Pertanyaan Pertanyaan Siapa Siapa Yang Melakukan Pengujian Apakah Personal Yang Dianggap Memenuhi Persyaratan Tarolah Ulama Atau Memang Lembaga Yang Ditunjuk Katalah Majelis Selama Indonesia Atau Ormas Muhammadiyah Atau Nahdlatul Ulama Misalnya Tapi Selama Ini Belum Belum Ada Melakukan Ini Sehingga Memang Diperlukan Didiskusikan Dan Kemudian Menjadi Pikiran Kita Bersama Betul Jadi Nanti Kita Buatlah Sederhana Persoalan Ini Kalau Kesehatan Jasmani Dan Rohani Oleh IDI Ikatan Dokter Indonesia Lalu Institusinya Bernama Rumah Sakit Begitu Juga Dengan Kesehatan Rohani Disitu Ada Satu Kelompok Dokter Yang Menangan Di Kejiwaan Antara Linsikater Nah Sekarang Iman Dan Takwa Itu Domain Siapa Domain Ulama Ulama Jadi Agamawan Kita sebut saja Dan Ada Institusi Keagamaan Disitu Yang cukup Representatif Dan Mana yang Lebih Berwenang Rumah Ibadah Jadi Kristen Ada Gereja Yang lain Ada Pura Ada Candi Di Islam Ada masjid Tapi Sumpah selama ini Bukan Bukan di masjid Sumpah jabatan Kang Ali Kang Ali Tahu Di Cilegon Ada masjid Sumpah Ada Cuma Bukan Menyumpah Pejabat Publik Artinya Bahwa Tradisi Kita Kebudayaan Kita Itu Ada Nilai Yang bisa Diambil Kang Ali Bisa Berkunjung Ke Banten Lama Ada Satu Tempat Di depan Mesjid Mesjid Agung Banten Lama Yang itu Memang Tempat Dihususkan Untuk Sumpah Jabatan Melantik Sumpah Jabatan Pejabat Publik Semacam Bayah Begitu Kalian Kita Juga Tahu Misalnya Presiden Amerika Sebelum Disumpah Oleh Mahkamah Disana Mereka Berkunjung Ke Gereja Untuk Menyatakan Betul Jadi Sumpahnya Jika Di Amerika Betul Saja Tradisi itu ada Di Amerika Saja Kemudian Di Indonesia Juga Kalau kita Pelajari Punya Sejarah Seperti itu Kenapa Kita Tidak Coba Untuk Melakukan Semacam Restorasi Kemudayaan Dan Teratis itu Kira-kira Apa Kemudian Rasa Yang Diperoleh Oleh Seorang Pejabat Ketika Disumpah Atau Menyatakan Sumpah Di depan Seorang Presiden Di istana Dengan Mereka Menyatakan Sumpah Di depan Gurunya Daulama Ternama Ulama Yang Representatif Di sebuah Masjid Secara Pesikis Tentu Ada Oh iya Misalnya Sumpah Yang Sebut saja Sumpah Pocong Aja Beda Misalnya Sumpah Biasa Dengan Sumpah Pocong Kalau dalam Islam Kan Tidak Ada Istilah Sumpah Pocong Sumpah Cukup Wallahi Demi Allah Bahkan Kalau ditambah Wallahi Warasulihi Itu Tidak Boleh Juga Jadi Jumpah Dalam Islam Cukup Wallahi Tapi Maksud Saya Simbol Keagamaan Ya kan Seiring Dengan Tumbuhnya Kesadaran Spiritualitas Yang tinggi Ini Saya kira Perlu Respon Kenapa Karena Ini Makin Darurat Betul Kondisi Kebangsaan Kita Ya kan Dimana Orang Ini Memimpin Sebuah Negara Tapi Moralitas Publiknya Akuntabilitasnya Sangat rendah Jadi Moral Akuntabilitinya Dengan Kata lain Penegah Hukum Saja Sudah Tidak Memadai Tidak Memadai Untuk Menghentikan Perilaku Jahat Para Pejabat Publik Maka Perlu Ada Restorasi Orang Kembali Ke masjid Bagi Umat Islam Kembali Ke rumah Ibadah Masing-masing Keyakinan Dan Agamanya Ini Menarik Sekali Artinya Gini Kalau Amerika Itu Bisa Menjadi Semacam Rujukan Bagaimana Relasi Agama Dan Negara Bagaimana Relasi Gereja Dengan Negara Ini Sebagai Wujud Dari Implementasi Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Nah Kalau Di sana Karena Kekristenannya Itu Dengan Gereja Maka Tentu Di Indonesia Bagi yang Beragama Kristen Diperakukan Seperti itu Dan Bagi yang Beragama Islam Ada Rumah Ibadah Bernama Masjid Nanti Yang Beragama Lain Akan Menyesuaikan Jadi Saya kira Itulah Yang dimaksud Secara Simbolik Dengan Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dampak Atau Wujud Daripada Kritis Atau Daruratnya Tadi Sudah Sudah Sangat Darurat Sekali Bukan Darurat Saja Karena Memang Problem Kejahatan Kita Hari Ini Mau Dibikinkan Lembaga Adhok Dua Tiga Kali Pun Tidak Bisa Menyelesaikan KPK Ada Jaksana Ada Tapi Kejahatan Justru Makin Menggila Saya sepakat Saya sependapat Dengan Dokter Bahwa Perlu Ada Restorasi Tentang Bagaimana Orang Ini Supaya Sadar Supaya Iman Dan Takwanya Ada Yang Menguji Nah Kira-kira Mungkin Sangat Mungkin Karena Ini kan Di Amerika Mungkin Mungkin Di Amerika Mungkin Kang Ali Di Amerika Yang Menjunjung Tinggi Kebebasan Saja Itu Warga Negara Itu Bebas Mau Apa Saja Berbuat Sesuka Hati Yang Tidak Yang Penting Tidak Mengganggu Orang Lain Tapi Begitu Pejabat Publik Menjadi Pejabat Publik Begitu Pejabat Publik Melanggar Etika Kesusilaan Yang Sudah Mahfum Menjadi Pengutuhan Umum Kita Misalnya Bill Clinton Dengan Monica Lewinsky Itu Menjadi Sangat Serius Jadi Meskipun Mereka Sebagai Warga Negara Itu Ada Kebebasan Yang Sedemikian Luas Menyangkut Etika Publik Protes Menjadi Sangat Serius Nah Kita Terbalik Kita Terbalik Kita Misalnya Kepada Warga Masyarakat Itu Sangat Kritis Bagaimana Ada Masyarakat Tertentu Yang Melakukan Padahal Dia Warga Biasa Kita Serius Dengan Itu Kita Sangat Peduli Tapi Begitu Pejabat Publik Kita Malah Diem Aja Jadi Ada Budaya Yang Ada Budaya Yang Kenapa Ini Budaya Kenapa Ini Ya Itu Kalau Dalam Penegakan Hukum Itu Kan Ini Nggak Boleh Lalu Kita Itu Tumpul Ke Bawah Tumpul Ke Atas Tumpul Ke Atas Tajam Ke Bawah Artinya Kalau Orang-orang Di Atas Kita Diem Aja Sementara Kalau Ke Bawah Itu Serius Ini Terbalik Jadi Ini Harus Menjadi Perhatian Bersama Jadi Apakah Pak Dokter Mau Mengatakan Begini Boleh Jadi Problemnya Ya Bukan Kejahatan Itu Sendiri Tapi Justru Tingkat Keimanan Dan Ketakwanya Ini Karena Memang Tidak ada Yang Menguji Ya Jadi Dulu Ada Waskat Kang Ali Apa Waskat Pengawasan Melekat Zaman Parto Dulu Ada Yang disebut Waskat Jadi Sebelum Ini Masuk Ke ranah Hukum Dan seterusnya Itu Selesaikan Di Tingkat Inspektorat Betul Betul Bagaimana Kita Bisa Mencegah Terjadinya Korupsi Betul Ya kan Yang Paling Efektif Untuk Mencegah Korupsi Adalah Mencegah Orang Yang Tidak Memiliki Moral Akuntabilitas Duduk Dalam Jabatan Publik Apalagi Jabatan Strategis Dan Bagaimana Mencegah Itu Ya Kita Pastikan Bahwa Syarat Iman Dan Takwa Bukan Hanya Menjadi Syarat Formal Luar Biasa Baik Sobat Ekbis Ini Diskusinya Luar Biasa Dan Kita Perlu Pedah Lebih Jauh Karena Sesi Waktu Kita Batas Dan Menjadi PR Publik Ini Menjadi Pertanyaan Pertanyaan Publik Sebagai Sebuah Pengandaian Bahwa Kita Harus Menyakuin Beban Dan Tanggung Terhadap Penegas Kalau Memang Kita Restorasi Dan Kesedaran Masing Masing Kita Berlikan Diri Supaya Dari Pemikir Legal Standing Iman Dan Takwa Ini Dalam Konteks Ada Institusi Yang Menjamin Namun Demikian Kang Ali Jangan Juga Legalistik Yang Mengedepankan Pada Aspek Formal Ambil Contoh Ada Gagasan Bahwa Sebelum Menjadi Angkota DPRD Di Kabupaten Kota Misalnya Yuk Uji dulu Bisa Baca Koran Apa Enggak Baca Koran Itu penting Tetapi Jauh Lebih Penting Jejak Dia Jejak Langkah Dia Jejak Digital Perlakunya Jadi Rekam Jejak Seseorang Itu Sangat Penting Kita Itu Yang Lemah Di Jadi Semua Warga Negara Indonesia Pada Pemilu 2024 Itu Harus Bisa Melihat Betul Setiap Calon Setiap Kandidat Legislatif Maupun Eksekutif Jelas Rekam Jejak Mencerminkan Iman Dan Takwa Atau Tidak Jadi Ini Bukan Soal Apa Agamanya Saja Bukan Soal Agamanya Apa Di KTP Bukan Tapi Bagaimana Rekam Jejak Apakah Dia Mencerminkan Iman Islam Mungkin Sudah Ada Di KTP Tapi Imannya Belum Tentu Ada Di Dalam Hatinya Dan Iman Itu Terlihat Dalam Perilaku Keseharian Termasuk Aktifitasnya Sebagai Pejabat Sebagai Pejabat Baik Saya kira Cukup Pak Doktor Oke Cukup kan Karena nanti Kita ada sesi berikut Sepanjang diskusi Apalagi Menyentil-nyentil Isu Bicara politik Lebih hangat lagi Baik Sobat Rupanya Diskusi Kita Sudah Sampai Pada Apa Namanya Waktu yang Ditenikan Sudah mudah Ada Manfaatnya Dan ini Menarik Yang disampaikan Dan yang Perlu direnungkan Siapapun Sama oleh Para Walaupun Memang Belum ada Terbit Aturan itu Saya kira Segeralah Berpikir Nanti Di sesi Berikutnya Juga akan Kita Tokoh publik Apalagi Harus ada yang bicara Dan harus ada yang memperhatikan Sehingga Kita tidak Semaunya Dan seenaknya Kurang dan Lebihnya Mohon maaf Terima kasih Bapak Dokter Sudah Menyempatkan Waktunya Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Kita bersama Untuk Sebagai Bagian dari Waktunya Saya Kang Ali Pami Tundur Dari Studio Ekbis Banten Jumpa lagi Di lain waktu Lain kesempatan Bila hitabfik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih